Ini seru banget nih kayaknya pembicaraan hari ini karena yang saya undang ini adalah orang-orang yang sangat giat sekali atau rajin berorah raga terutama lari. Nah ternyata aku gak nyangka Myla Faiza itu ceritanya sama-sama aku waktu kecil, aku juga salah satu orang yang gak benci. Tapi cuman memang gak suka dan selalu sebel kalau kita harus disuruh lari ya karena itu ternyata karena gak tau tekniknya, karena gak tau persiapannya dan lain sebagainya. Ya oke mungkin Rian disini bisa kasih kita apa namanya tips-tips atau apa yang mesti kita lakukan supaya kita bisa safe running gitu ya supaya bisa lari dengan aman gitu. Kamu kan juga aktif di Indor Runners kan? Oke yang saya anjurkan sih pribadi kita join sama komunitas. Oh oke pertama itu ya gabung sama orang-orang yang juga mengerti. Ketika kita bergabung dengan orang-orang yang mempunyai ketertarikan yang sama, informasi yang kita dapat itu, itu semakin akurat. Oh ya oke. Oke dan dulu saya larinya malah sendiri kan, larinya di treadmill, ketika saya join sama Indor Runners, saya ketemu teman-teman, pengetahuan yang didapat terutama ya apalagi mengenai safe running dan ada etika, etika larinya juga. Ada juga etika lari itu? Ada juga. Jadi kayak misalnya kita lari itu harus di sebelah mana, kalau di dalam track gitu. Oh oke. Kalau misalnya kita lagi lomba, kita harus startnya berada di mana gitu. Oh iya jadi lari itu gak sembarangan tiba-tiba kita, apa namanya, karena lari kan rame-rame ya kalau kita gak ada etika bisa tabrak sana sini serumpulan juga ya. Oh oke. Terutama itu adalah safe runningnya itu. Jadi kita tahu ketika kita harus lari dengan jarak tertentu, apa sih yang harus kita bawa, apa sih yang harus kita siapin dari malam atau sesudah itu. Oh ada afternya juga after running. Jadi kayak misalnya kita mau larinya 21 kilo nih, itu mungkin teman-teman dari komunitas kita, sekitar kita itu bisa menganjurkan. Oh ini berhut kamu, kamu larinya di mana gitu. Oh ini berhutnya gak bagus, susah nih buat 21 kilo gitu. Atau nanti kamu startnya jam berapa, kepanasan. Kamu masa bawahnya cuma satu gelas air doang. Oh iya jadi bergabung dengan komunitas itu pasti akan membantu. Nah di saat waktu kamu mulai gabung dengan indoor runners gitu, itu waktu apa, itu banyak, berarti banyak ilmu yang kamu dapetin yang sebelumnya gak tahu juga. Banyak banget. Jadi improve your running pasti ya, memperbaiki ya. Jadi seperti apa yang pada saat itu dikasih masukan, misalnya kalau kita mau mulai lari nih sebetulnya, cari sepatunya seperti apa, peralatannya, apa gimana, itu juga penting kan. Salah satunya itu, jadi kayak misalnya sepatu, kadang-kadang dulu sebagai orang awam yang tidak begitu suka sama lari, tapi pengen coba lari. Kita kalau nyari sepatu paling ya, sepatu ukuran kaki kita pas, that's it. Tapi ketika kita benar-benar into running, kenal dengan komunitas, dengan atau yang lain, wah sepatu seperti itu bisa bikin kamu cedera. Oh gitu, sepatu yang pas. Oke itu salah satu tips yang penting juga ya, karena sepatu yang kita pakai kan. Benar, dan juga mengetahui jenis kaki kamu. Oh oke. Dan juga pakaian atau wardrobe yang kamu kenakan yang membantu lari kamu biar menjadi lebih nyaman. Oh ada juga, jadi itu apa, bahannya, terbuat dari apa gitu ya. Karena kan jenis bahan tertentu bikin lecet badan. Oh ada ya? Iya. Oh, jangan pakai itu ya besi baja ya pas lagi lari, itu lebih parah lagi pasti. Oke. Jadi? Jadi bahan, jadi sepatu, bahan pakaian itu penting. Bahan pakaian. Terus? Hal-hal kecil, hal-hal kecil kayak kita mesti, kalau kita sering lecet, kita bisa pakai plaster, hal-hal kayak gitu. Itu harus dipersiapkan ya, itu precaution-precaution. Nah terus misalnya sebelum lari gitu, kita boleh sarapan dulu atau enggak, kadang-kadang kan kita mau lari, oke sarapan dulu, oke nasi goreng kambing biar kuat larinya kan, biar banyak tenaga gitu, jus, lima gelas. Sebetulnya kan itu juga penting dong, bisa kramperut atau apa, benar gak sih? Benar, jadi sebetulnya diisi sejam sebelum kita hendak mulai berlari. Oh justru sejam ya? Jadi isinya juga bukan nasi padang gitu. Oh enggak, oke. Jadi nasi kambing coret ya? Iya. Jadi pisang aja tuh cukup. Really? Iya. Pisang aja, kamu gitu kalau mau lari, pisang aja? Iya, pisang. Pisang satu sisir atau? Kalau pisang kecil-kecil kan boleh satu sisir mungkin. Dan gak digoreng juga pasti. Bukan pisang goreng juga. Bukan ya, oh pisang. Oke, kejunya yang banyak ya sih, mau lari. Oke ya, enggak, oke. Gitu, jadi. Kenapa pisang? Kenapa gak duren gitu? Kandungan pisang itu, kandungan di pisang itu ya ada potasium dan segala yang dibutuhkan pada saat kita berlari. Oh oke, kandungan dalam pisang ada potasium. Oke, jadi satu jam sebelumnya kita makan pisang dan satu ya? Iya, satu pisang. Satu pohon. Satu pohon? Ada yang bawa segalor mungkin? Pakai segotan atau gimana tuh boleh. Jadi sebetulnya setiap orang tuh kan kebutuhan akan airnya tuh berbeda-beda. Jadi ada yang emang pengeluaran airnya lebih banyak dari biasa biasanya, ada yang tidak gitu. Tapi untuk lebih amannya biasanya orang membawa seperti itu, tas yang ada airnya. Ada air ya? Iya, atau kalau misalnya kita lewat rute yang ada toko atau warungnya, kita bisa beli di situ juga. Oh oke. Hampir dulu jadinya. Iya, iya. Pernah ini gak dehidrasi? Berasa dehidrasi saat lari? Mungkin waktu itu keluar air atau keringatnya banyak banget. Kamu pernah ngalamin gak sih dehidrasi? Katanya itu bisa cedera juga atau gimana? Enggak, aku malah keluarnya kalau udah 10 kilo, keluarnya garam. Jadi beneran putih. Jadi kayak kristos. Seriously. Keluarnya udah garam. The boost. Serius? Serius, dulu bingung gitu. Kamu mermaid. Jadi dulu bingung gitu. Apa nih putih-putih gitu? Terus aku coba. Is that good or bad? Itu wajar. Itu wajar? Oh, pantasnya jadi kurus kali ya. Garamnya keluar semua gitu. Iya, exactly. Oh, really? I have to run untuk keluarin dari garam. Oh, gitu. Tapi itu tanda dehidrasi bukan? Enggak, gak tahu. Sebetulnya bukan sih. Itu memang proses alami tubuhnya aja. Oh, oke, oke, oke. Iya, tapi jadi kalau kita pernah ngerasain keringat kan rasanya gak kayak air putih ya. Maksudnya ada asinnya. Karena itu karena kandungan keringat itu lebih dari sekadar air. Jadi yang dibutuhkan oleh pada saat kita berlari, pada saat kita mengeluarkan keringat. Pada saat kita berlari? Iya, itu ada selain dari air, ada natrium, ada kalium, dan lain-lain. Oh, bukan cuma air aja. Banyak kandungan lain yang badan itu perlu gitu ya, supaya kita gak dehidrasi dan cedera dan lain sebagainya. Jadi waktu itu kebetulan juga memang pernah pengalaman dehidrasi. Karena saya kekurangan cairan itu memicu heat stroke. Sehingga pada saat itu ginjal saya juga kena. Dan sempat sampai masuk UGD dan itu ketika masuk pun saya keadaannya karena gak sadar kan. Jadi sempat masuk 6 botol infus. Jadi baru saya sadar, sekitar 6 sampai 7. Itu tensi saya rendah, tekanan denyut nadi saya juga rendah banget. Jadi memang parah banget ya dehidrasi itu. Enggak cuma semata-mata dehidrasi, kehausan, enggak. Badan kita bisa drop banget. Bidfunction, gak bisa berfungsi. Bidfunction, benar-benar. Jadi sebetulnya majoriti daripada kebanyakan daripada injury itu, awalnya adalah kekurangan cairan. Oh, itu awalnya dari cedera-cedera. Dari kekurangan cairan itu, waktu saya sih pengaruhnya itu banyak ke ginjal. Tapi ada yang bisa sampai pengaruhnya ke jantung dan ke otak. Ke otak bisa. Ke otak, wow. Itu udah parah sekali ya berarti. Bahkan kadang-kadang kalau orang suka lari dan ngerasa kram, kram di paha, kram di mana, salah satu faktornya itu kekurangan air. Oh, itu indikasinya. Itu indikasi yang awal-awal ya. Salah satunya bisa kram juga. Bisa kram, oke. Jadi yang saya tangkap di sini adalah yang paling penting nih kalau kalian mau ikut mulai lari supaya dapat informasi seperti tadi, mungkin tadi nggak ketangkap semuanya, ya ikut komunitas lari. Mereka bisa saling berbagi dan akhirnya kita bisa jadi pelari yang aman ya, safe running. Itu yang paling penting, jangan tiba-tiba. Pingsan. Iya loh, belum garam keluar ya, kita udah pingsan duluan. Oke Rian, terima kasih banget Rian sudah berbagi ini. Ma'ala Pazza, thank you so much juga. Are you running back home? Nggak ya, karena sepatu larinya ini bukan kan? Oke, aku ada ini nih, nah setelah lari, jangan lupa kaki diangkat dan taruh di atas bantal. Oke. Kayak gitu. Boleh, boleh banget. Boleh banget, ya. Habis lari itu harus tidur. Iya, harus tidur kan habis lari. Nah, pakai bantal ini, tapi kakinya jangan taruh di pas muka aku ya. Kan dari begini ke... Begitu. Thank you so much, masih bicara soal lari, jangan kemana-mana, masih ada ke muka yang lain. Tetap di sini. Thank you. Tidak bisa full performance gitu. Nggak fokus juga kali. Iya, benar-benar. Eh, badannya lari, pikirannya juga lebih lari kemana-mana. Mindsetnya harus disetting. Iya, iya, iya. Kamu nggak pernah gitu sambil lari gitu di seagam, sambil mikirin pacar, apa? Cepat, kenapa? Nanti foto sama presiden nggak ya, kalau menang. Savior, mari,�ah. Let's get down with it, I'm with it. Oh, let's get down with it, I'm with it. 부대. �ah. Terima kasih.